Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Nah, enaknya masak pakai double boiler itu kita bisa tinggal, food lovers, tanpa harus takut gosong. Sambil kita tunggu ini lumer, kita mau bikin adonan kuenya. Karena ini puff pastry-nya masih agak beku, jadi kita bikin dulu adonan cake-nya. Ya itu, kita mau bikin mereng dulu. Food lovers tahu kan mereng. Jadi mereng itu adalah putih telur yang dikocok sama gula. Ini kita masukin ke dalam mixer. Terus yang pasti kita harus pakai yang ini, yang kayak balon. Ini kita nyalain medium speed dulu sampai berbusa, baru kita bisa masukin gulanya sedikit demi sedikit. Nah, ini udah lumer. Kalau udah lumer seperti ini, bisa kita angkat aja. Angkat, sisihin dulu di sini food lovers. Sekarang kita bikin merengnya dulu. Kalau udah begini, kita boleh masukin sedikit demi sedikit gulanya. Speednya boleh kita naikin. Nah, sementara kita tunggu nih, saya mau masukin ini puff pastry-nya ke dalam loyang yang tadi saya udah siapin. Di sini loyang, kita kasih unsalted butter atau margarin atau minyak sambil kita liatin merengnya. Terus ini, kita gepengin sedikit aja. Nah, selama proses ini berlangsung, oven saya udah saya panasin di suhu 200 derajat Celcius. Jadi minimal 20 menit sebelum produk atau kuenya food lovers masuk nih, itu harus dipanasin dulu. Nah, ini langsung kita taruh begini. Atau food lovers bisa lipat dulu. Seperti ini. Terus taruh di tengah. Baru food lovers buka. Kita pakai dengan bantuan jari. Kita tekan-tekan ke sudutnya. Nah, lipatan-lipatan ini food lovers, itu justru kelihatan lucu banget, kelihatan rustic. Jadi nggak usah rapi-rapi. Nanti pinggirannya bisa kita rapihin pakai gunting atau pakai pisau. Kita tekan ujungnya. Sampai membentuk sudut. Nanti kalau nggak ditekan membentuk sudut, pas dilepas dia bentuknya agak aneh. Oke, baru atasnya. Kita gunting. Kita rapihin lagi pinggirannya. Nah, ini lihat deh. Sekarang telur putihnya itu udah nempel semua di tengah-tengah kocokannya. Itu artinya telur putihnya udah kaku. Kalau udah kaku. Sekarang kita masukkan telur kuning. Kocok dulu biar lebih mudah rata. Kita masukkan. Sudah masuk kocoknya. Terus kita mix lagi dengan telur putih, tapi nggak usah kenceng-kenceng. Oke, cukup. Kita siapin tepung. Kita mau folding tepungnya ke dalam adonan telur. Tepungnya jangan semua. Masukkan lagi tepung. Ini harus gentle, pelan-pelan. Jangan sampai telur yang tadi udah kita kocok sampai mengembang tuh jatuh ya. Nah, ini udah cukup rata. Walaupun belum 100% rata. Tapi jangan diaduk lagi. Karena nanti kita masih ada proses pengadukan yang lainnya. Yaitu yang keju yang tadi kita udah lumerin nih. Yang udah masak. Jadi ini sekarang keadaannya udah nggak panas lagi, food lovers. Jadi tadi, kalau udah lumer, itu harus didinginin dulu. Baru boleh kita campur ke dalam adonan cake yang ini. Sekarang kita mau campurin. Caranya yaitu, dari yang adonan telur tadi ini, saya masukin sedikit ke adonan keju. Nah, kalau udah rata seperti ini. Baru kita balikin lagi ke adonan yang di mangkok besar. Nyampurin semua adonannya. Yummy. Tetap, harus pelan-pelan di folding. Jangan sampai telurnya bantet nanti. Pelan-pelan. Nah, ini udah siap. Kita masukin ke dalam loyang. Diratain sedikit atasnya. Siap deh untuk dimasukin ke dalam oven. Selama kurang lebih 10 sampai 15 menit. Ini juga kayak kue-kue artis selebriti yang sekarang lagi kekinian juga. Jadi kayaknya kalian harus coba cheese kita. Cake-nya itu tadi sudah masuk ke dalam oven. Sekarang sambil kita nunggu, saya mau bikin toppingnya dulu. Nah, toppingnya itu adalah lemon curd. Jadi, lemon curd ini sebenarnya semacam flak, tapi agak kental. Di sebelah kiri saya sudah ada air lagi yang sudah saya panasin nih. Jadi, kita mau bikin lemon curd-nya itu juga dengan cara di-steam. Nah, pertama kita masukin telur. Sekarang kita masukin ini gulanya. Kita masukin air lemon. Sama jangan lupa, ini lemon zest. Jadi, ambil kulitnya aja. Oke, cukup. Kita taruh di atas. Air. Sambil kita whisk. Nah, sekali lagi nih. Apinya nggak perlu mendidih, Food Lovers. Yang penting uap panasnya itu naik. Dan bowl-nya ini yang kita pakai jangan sampai menyentuh si air panasnya. Food Lovers, ini hasil cheesecake kita yang sudah keluar dari oven. Ini kita diemin dulu, biar agak dingin dan turun sedikit. Karena atasnya nanti kita mau masukin ini, oles pakai lemon curd. Nah, ini lemon curd kita. Sudah kental. Matikan apinya. Nah, kalau udah kental kayak gini, baru kita masukin butter. Ini butternya agak dingin. Tapi karena lemon curd-nya panas, jadi pasti dia akan lumer. Sekarang tinggal kita tuang sedikit ke atas cheesecake kita. Cukup, segini dulu. Kalau kurang, baru kita tambahin lagi. Ini sudah cukup. Sekarang yang ini kita masukin lagi ke dalam oven. Adonannya cukup mudah. Dan tadi aku pakai puff pastry yang instan. Jadi seharusnya untuk skala homemade itu nggak susah sih. Food Lovers, ini lemon cheesecake kita yang udah dingin. Sekarang saatnya kita plating. Di sini saya ada gula. Gula pasir. Atau saya kasih gula. Terus saya mau touch sedikit. Biar ada wangi karamelnya, Food Lovers. Masuk banget. Tinggirannya. Kita longgarin sedikit. Kita longgarin sedikit. Ini dia lemon cheesecake ala Chef Table. It's ready to serve now. Terima kasih buat kalian, Food Lovers, yang udah selalu setia nonton Chef Table. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax